Intro Debat Perdana Jawa Press yang digelar pada Jumat malam berlangsung panas. Salah satunya saat Gibran bertanya kepada Muhaimin terkait cara menaikkan Indonesia di SGE. Namun Jawa Press nomor urut satu itu justru tidak paham istilah SGE dan tidak pernah mendengar istilah tersebut. Baik, terima kasih karena Gus Muhaimin ini adalah ketua, ketua umum dari Partai PKB. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGE? Terima kasih. Pak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit kami persilakan. Terus terang SGE saya tidak paham, SGE itu apa? Tenang. Stop, stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban waktunya 2 menit? Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGE itu. Gibran kemudian menjelaskan secara singkat istilah SGE yang merupakan kepanjangan dari stage of global Islamic economy. Baik Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Nah, otomatis kita harus ngerti juga masalah SGE. SGE itu adalah state of global Islamic economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud Gus. Dan, ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus. Terima kasih. Setelah Gibran menjelaskan, Wahimin kemudian menjawab kembali dan menyinggung potensi Indonesia sebagai negara dengan umat Islam terbanyak di dunia. Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah. Tapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi WMI. Tim UTV mengabarkan.